Kemenadu beli peniti, jangan lupa mampir makan ikan. Halo Sobat Kompas TV, ikutin yuk Huten I yang ke-79. Nah Sobat Kompas TV, hari ini Safira lagi ada di Monas dalam rangka selebrasi Huten I yang ke-79. Puncak perayaan Huten I ke-79 pada 5 Oktober kemarin yang digelar di ikon kota Jakarta, Monas, berlangsung megah dan meriah. Dengan tema TNI modern bersama rakyat siap mengawal sukses kepemimpinan nasional untuk Indonesia maju, ada berbagai rangkaian acara yang disajikan loh. Mulai dari upacara militer, pameran 1059 alutsista, atraksi Freefall, sampai aksi pesawat Jupiter Aerobatic Team yang bikin penonton terkagum-kagum. Gak ketinggalan, ada juga devile pasukan yang keren banget dan pesta rakyat yang berlangsung dari pagi sampai malam. Seperti yang Sobat Kompas TV bisa lihat, di Monas gak hanya dipenuhi oleh prejurit TNI saja, tetapi juga banyak sekali warga yang antusias untuk melihat ada apa aja sih di Huten I yang ke-79. Rangkaian acara dimulai dengan upacara yang dipimpin oleh Presiden Jokowi Dodo. Selain itu, acara ini juga dihadiri oleh sejumlah pejabat lain seperti Wakil Presiden Maruf Amin, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Panglima TNI, Kapolri, Kasat, Kasal, Kasau, dan jajarannya. Nah, seperti yang kita lihat, pagi ini para prajurit sudah terlihat berbaris dengan gagah dan rapi, mengenakan berbagai seragam sesuai dengan korps masing-masing, dan juga dilengkapi dengan senjata serta alat tempurnya. Acara Huten I umumnya dibuka untuk umum, sehingga pada pagi hari ini, lapangan Monas sudah diisi ribuan masyarakat dari berbagai kalangan yang datang untuk menyaksikan kekuatan militer Indonesia dan juga atraksi spektakuler dari para prajurit dari tiga matra TNI, yaitu Angkatan Darat, Angkatan Laut, maupun Angkatan Udara. Seru banget kan, masyarakat Indonesia bisa mendapatkan hiburan di akhir pekan? Nah, kalau masalah perut, tenang aja, karena banyak pedagang yang sudah disiapkan di dalam area Monas yang akan memberikan makanan secara gratis untuk warga. Selain itu, TNI juga menyiapkan sembako untuk dibagikan kepada masyarakat yang hadir. Hal menarik lainnya, masyarakat juga diikut sertakan dalam kirap alutsista atau alat utama sistem pertahanan lho. Masyarakat diperbolehkan untuk ikut menaiki alutsista yang nantinya akan diajak mengelilingi Monas dan sekitarnya. Tak jarang juga banyak masyarakat yang berfoto bersama para prajurit. Nah, kira-kira bagaimana sih tanggapan masyarakat mengenai selebrasi ulang tahun TNI yang ke-79 ini? Dari jam 6? Iya. Sudah di sini? Iya. Untuk lihat atraksi TNI ulang tahun. Antraksi ini... Iya. Iya, tadi cuman gak sayangnya gitu. Gak bisa masuk. Gak bisa masuk. Gak bisa lihat atraksi. Untuk harapan buat TNI-nya pokoknya semakin maju, semakin sukses, semangat buat Indonesia. Semangat aja, mbak. Semakin maju. Selain itu, terdapat banyak juga siswa-siswa yang mengenakan seragam SMA dan didampingi gurunya untuk ikut memeriahkan acara ini lho. Nah, sekarang Safira berkesempatan ngobrol dengan Pak Untung, guru dari salah satu sekolah yang hadir pada pagi hari ini. 20 siswa, karena undangannya 20. Paling tidak, paling tidak, menjadi program pembelajaran. Mungkin semangat mereka nanti mau jadi seperti ini. Nah, seperti itu. Di tengah acara, Safira malah dibuat salah fokus ke salah satu penonton yang sepertinya merupakan turis mancanegara lho. Hmm, kira-kira dia ngapain ya di sini? My name is Yamil Rosso and I'm from Mexico. I was here at 6.15. Kind of early. So, I heard about this event that you could see like a lot of soldiers where you can see like airplanes, the president, I think it was the president. So, it's been really nice. Yeah, it's really nice. Also, really different from other countries. I've just seen something like this in Mexico. Here it's a bit different. The way they... Yeah, like all together, the coordination is a bit different. Yes, we do, we have. Actually, this is more maybe in the center of Mexico, in Mexico City. So, since I'm from the really north of Mexico, I don't see this too much. So, before they were doing like a dance I've never seen this in my life before. So... It's called Yell Yell. Yell Yell. Yeah, it was really nice. Wah, keren banget kan? Bahkan, turis asing juga tertarik dengan perayaan ulang tahun TNI lho. Setelah acara utama selesai, acara dilanjutkan dengan konser musik yang dimeriahkan oleh banyak sekali musisi tanah air seperti Ari Lasso, Dewa 19, Noah, NDX AK, dan masih banyak lagi. Nah, Sahabat Kompas TV, Liputan Hood TNI ke-79 di Monas kali ini benar-benar seru dan penuh semangat kan? Kita bisa merasakan langsung kekuatan, kekompakan, dan kebanggaan dari seluruh prajurit TNI yang hadir di sini. Terima kasih buat kalian semua yang udah ikutin liputan Safira hari ini. Mari kita dukung terus TNI dalam menjaga kedaulatan dan keamanan negara kita tercinta. Sampai jumpa di acara lainnya! Umar Duktu akan selalu berjaya Kena kemitah putra bareng singa Demi kejayaan kita semua Di Bayu TNI Jawa 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 Menjunjung tinggi prinsip jurnalisme dalam setiap tayangan terbaiknya Kompas TV Menghadirkan berita bernilai sebagai referensi Ikuti semuanya dan pastikan diri Anda lebih berkualitas bersama Kompas TV